Kita pengen coba dinner di tempat yang agak bagusan gitu ya No more genki, sushi di malam minggu Terus abis itu kita nonton di epicentrum, iya kan? Di epi world Aku ngajak ngobrol si papa, bisa-bisanya si papa tidur Morning dengan kedekilanku Aku diculik bichai Kita mau makan mie ayam, eh mie ayam Mie ayam, terenak di meruya, no the butt Gue mau ngasih tau sesuatu Gue mau jombang Bichai duit, cuma 40 ribu dia ke ATM Itulah kalo berteman denganku Gak bawa apa-apa, cuma bawa diri sama HP Abis makan mie ayam, aku lanjut diajak ngopi di cafe deket rumahku Kira aku udah paling kucel ya Tapi ternyata banyak warga-warga sekitar yang cafe pagi tanpa mandi juga kayak aku Serasa punya temen gak tuh? Mari kita bakar mie ayam yang tadi Olahraga ketengan hari ini 20 menit full body strength workout Itu suara air, mesin air by the way Ntar aku tambahin lagi 10 menit full body H.I.I.T For fat burn Bener kan ya? Body weight dulu, terus baru kardio Bentaran gitu Udah beres olahraga 30 menit Sampe shaking nih kamera kayaknya Udah kayak ke piting rebus Terus di bawah matahari lagi Ini tuh atapnya semi transparan gitu Jadi mataharnya masuk Udah sarapan Berat lagi kan Langsung dibakar juga itu mie ayam Terus abis itu lanjut nemenin Yain potong rambut di salon langgananku Ini lokasinya deket Mercubuana Sambil nunggu aku sama oma ya Nyambi aja nyuci blow juga Sekalian meramaikan salon ini Ada yang megangin rambutnya Takut terbang Liat noh Takut rambutnya terbang Mama udah cakep rambutnya Aku mau get ready with me Mau dandan tipis Karena abis ini aku mau malem mingguan Sampe pap ya keluar Terus kayaknya seru ya Kalau misalnya Aku nyambi aja ngevlog sekalian Ngeshare ke kalian Yang sekarang tuh lagi rame banget di FYP TikTok Seharian abis berapa Nah aku tuh gak pernah ngitungin sehari abis berapa Dan malem minggu ini tuh Tidak seperti malem minggu biasanya Yang dimana aku jarang keluar sebenernya Tapi malem minggu ini Aku mau keluar sama pap Ada urusan sekalian aku konten Gimana setuju 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 Tapi sebelumnya Hai welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku RIPRITUTS Kita dandan dulu yuk Tadi tuh aku udah pake sunscreen Kayaknya bakalan langsung kutimpa aja Pake Tadam Yang tidak pernah terlewat Studio Tropic Ini yang peach corrector Dia ada SPF 50 PA-nya double plus Dan ini tuh cara terbaik buat ngeblendnya adalah Dengan jari Karena dia itu mirip-mirip Kayak BB cream CC cream gitu Jadi si formulanya itu Skin fusionnya Peach correctornya Yang dimana bakalan bekerja dengan maksimal Setelah di blend Tadam Kulitnya auto glowing kan Oke Kayaknya kali ini untuk memberi reward Kepada diriku sendiri Tadi aku mau pake Givenchy Prismelibre Skincaring glow Ini yang shade W310 Because why not Aku bakalan pakein dikit aja Ups Tutupnya tuh Menyebalkan ya Terus aku bakal Tambahin sedikit banget Something bad ash Yang Bad ash Yang shade W03 Goddess Biar lebih Ada covernya Lalu di blend Two Aku bakalan pake teknik si TikTok itu loh Tempel-tempel Lalu aku bakalan pake produk baru Dari makeover ini Yang Inferno Crush Sweat Blast ya Warnanya secakep ini look Aku bakalan pake yang mana ya Yaudah lah ya Ketebelan deh kayaknya But Yaudah Because why not Gitu aja kali ya Dah terus kita spray-spray Pake si La Tulip Glow Shimmering Spray Harus di Shake-shake dulu katanya Karena kalo enggak Shimmernya suka Ganggu di make up Tapi Selama ini sih aku gak pernah Merasa keganggu Gak pernah ada shimmer yang nempel Ngeblok di make upku Mari kita spray-spray Kita mulai dari Complexionnya dulu Aku gak bakal pake concealer Oke Jadi kita pake Langsung aja Pake foundation Yang dimix kayak tadi itu Ada satu yang kelupaan Yaitu Contour Yaudah lah Ini blushnya harusnya kita bawa ke atas nih Oke Warna blushnya cakep banget Uh complexionnya Mulus Aku udah pake Softland by the way Ini yang sekali pake Buang Kalo gak salah Merknya fresh look deh Kalo gak salah ya Ini aku Kunci dulu Alisku Pake Something Micro Cara Warnanya dark chocolate Itu kayak ada Bulu mata Kayaknya itu Bulu mataku coplot Dulu ya Jaman aku masih Kerja Aku tuh sama papa Malem mingguan tuh bingung Karena Kita tuh kalo malem mingguan Ngitung budget Pokoknya Gak boleh lebih dari 200 ribu Kita pete-pete gitu Patungan Jaman dulu Karena gaji kita dulu Belum seberapa kan Dan masih ada kebutuhan-kebutuhan lain Belum si papa pengekos Terus Makan hari-hari Gitu kan ya Aku tambahin dulu Blast Wardah Yang shade 01 Sun Coral Nah Terus Aku tuh penasaran Kalo sekarang Kita ngedate ya Berapa abisnya budgetnya Terus kita pengen Coba dinner Di tempat yang agak Bagusan gitu ya No more gengki Sushi di malem minggu Racha No more Pansius Imperial Kitchen Kita mau ke tempat Bagus Yang dulu Jaman kita masih pacaran Kita buat masuknya aja tuh Mikir intinya gitu Kita pengen main Ketempat itu Kita kunci dulu deh Makeupnya Ini aku pake Seperti biasa Yang kata papa Aku kayak gak punya makeup lain Pake bedaknya Something Ini yang DNA Airbrush Biar makin kayak Airbrush gitu Aku pake Duo fibernya Sigma Yang F50 Ini shadenya Warm Beige By the way Untuk bedaknya Oh iya Tadi tuh belum dihitung ya Pas aku nyalon Aku tuh nyalon sama Oma Sama Yain Yain potong rambut Di salon langgananku Dari aku kecil Hingga kini Yain juga disitu ya Aku sama Oma Ngeringin tuh masing-masing 60-60 Berarti 120 Terus abis itu Yain potong rambut Itu abis 100 ribu 120 Tambah 100 220 ribu Nah untuk sarapan tadi pagi Ngopi Terus makan bakmi Itu pure Dibayarin Sambicai Karena Tadi pagi aku lupa bawa dompet Hanya membawa HP dan harga diri Mari kita ngebingkai alis Dulu Aku pake Viva Seperti biasa Yang perfect Matic Shape Eyebrow Apalah itu namanya Lupa Warna black Dulu jaman Aku masih muda ya Aku tiap Pacaran sama papap tuh Agenda kita ngapain sih pap Inget gak sih Jaman masih muda Nonton pasti Terus kita dulu suka banget Nontonnya tuh di epicentrum Ya pertama karena sepi Gak terlalu rame Gak ribet sama parkiran kan Dulu yang bawa Yang bawa mobil aku Karena papap adanya motor Terus karena dia Jarang libur Jadi yaudah aku ngalah Aku yang nyamperin Kok aku jadi terlihat Aku yang bucin Pulangnya pagi kan dia Aku jemput Aku bawa nasgor Aku nungguin dia bersolek Terus abis itu kita nonton Di epicentrum Iya kan Aku ngajak ngobrol si papap Bisa-bisanya si papap tidur Sekarang aku bakalan Beralih ke mata Aku bakalan pake Eyeshadow palette-nya Eska yang peach goddess Tuh cakep-cakep ya Warnanya Dulu aku suka Ngedate malam mingguan Itu kan di Epi Walk Kalian tau gak Aku tiap ke Epi Walk Ketemu siapa Ya pasti gak tau lah ya Aku kan gak pernah cerita Yang tau kan Bibi-bibi Tiap ke Epi Walk Aku ketemu Ariel Noah Sama Sopiala Juba Ternyata mereka Kalo pacaran Kalo nonton Gak jauh beda sama aku Nyarnya yang murah Dan parkirannya juga Yang bayarnya tuh Maksimal sekian Terus Jauh dari Hirup-pikup Jakarta Ini aku takut banget Dari tadi aku kayak Riri jangan kebablasan Dandannya jangan kebablasan We're just going to hang out Malam mingguan Jadi makeupnya gak boleh Yang heboh-heboh Kayak gini aja Ini udah heboh ya Terus tambahin yang warna coklat ini Di bagian Lipetan mata aku sih Karena aku tuh lumayan Hooded gitu kan ya Hitungannya Hooded eyes kan ya Nah aku Warna coklatnya kayak Dismudge gitu Ini tuh Literally Eye makeup andalanku Yang Simple Natural Gak pernah salah Sebenernya bisa sih Warna coklatnya kayak Ditarik gitu Pertama tengahnya dulu Terus abis itu tarik Dari depan Ke belakang gini Terus Ambil kuas yang pertama tadi Blend aja Sampai warnanya Lebih halus Dan gradasinya Lebih Nyatu Kalau lightingnya kurang oke Maaf ya Karena ini aku pake Lighting seadanya Yang ada di rumah Meruya aja Kayaknya aku bakalan Nambahin warna coklat Di Garis mata bawah Aku ntar mau Ngedate dimana ya Pengen di Sensi Yang Resto Ismaya Group itu Lalu aku lupa namanya apa Soho deh kayaknya Social House ya Aku mesti reserve dulu sih ntar Pake kuas yang Setipis ini tuh Buat jadi Eyeliner Aku gak mau Pake eyeliner hari ini Karena bakalan Jadi too much Gitu ya Aku bakalan pake Cara lama aku Untuk pake Kontur hidung Dengan pake Konturnya Something yang shade Eternal kan Di jari telunjuk Sama jempol Dijepit aja Kayak menjepit hidung Cara ini jadi trend lagi loh Sekarang Cepet Sekarang aku bakalan Pake mascara Barunya Wardah Expert Yang live last Dia tuh ujungnya Ada dual Sisi gitu Dual sisinya Tapi bukan ujung Satu dan satu ya Tapi di satu Aplikatornya gitu loh Tuh kalo kalian Lurus tuh Sisi lurus Ini tuh buat Katanya buat Ngasih efek volume Tapi aku ngerasanya Sisi lurus itu Buat manjangin Terus Ada sisi yang cembungnya Ini tuh bikin lentik Dan bikin Lebih bervolume Nah Kita cobain Aja langsung Kalimatnya terputus-putus ya Aku bakalan Pake Satu mascara Aduh Kena lagi Ke kelopak mata Yaudah Tuh Ini yang Untuk manjanginnya Tuh Beda kan Bulu mataku tuh Agak Agak lentik Kriwil gitu ya Jadi aku gak pernah Dijepit lagi Karena Ini aja Tanpa dijepit Kelopakku udah kena gitu Gimana kalo misalnya jepit Pakainya makin susah nanti Terus bawa ke kanan Bawa ke kiri Kita zigzag Ini aku udah pake Sisi cembung ya 5 detik katanya Langsung bikin Bulu mata Langsung keliatan Tapi karena aku Suka banget Pake mascara Jadi aku bakalan pake Lebih dari 5 detik kayaknya Kita cobain ke bulu mata bawah Oke Bulu matanya sudah cetar Aku lanjutin dulu ke mata yang kanan Lanjut untuk bibir Aku bakalan nge-contour bibir aku dulu Biar Biar Ya gak apa-apa Pengen aja Contour Padahal ntar juga pake masker sih Tutup Aku pokoknya ntar ya Ngediatnya Pengen makan es krim Makan Dan minum yang segar-segar Aku bakal coba Omre yang lebih Beda dari biasanya Makeover Intense Matte Lip Cream Ini yang shade 019 Fogue Wow Like a bold Red Lips Tapi bagian dalam aja Terus Pake Rollover Reaction Dew Drop Ini yang shade Mimosa Aduh Cakep deh nih Oke done Asli takut Kenapa cakep banget OOTD ku Ntar rambutnya dibuka nanti aja Ini kayaknya seminggu RTW Terus ini tuh corsetnya Zara Terus ini boyfriend jeansnya itu mango Sepatunya fans Tasnya ini aja Yang bagian bullet pouchnya disini aku lepas Oke Oke grab car kita udah nyampe Langsung menuju Sensi Karena namanya juga malem minggu Ngeri macet Jadi kita gak bawa kendaraan sendiri Terus aku ngerasa hari ini Ya ampun Aku lagi good hair day banget Nyampe mallnya kecepetan Ini kayak kepagian deh Buat orang ngedat ya Jadi yaudahlah kita nonton bullet train dulu Nonton 130 ribu Terus Buat jajannya Abis 70 ribu Kalo dihitung-hitung tadi nyalon 220 Terus ditambah nonton 130 Terus ditambah nyemil 70 Sama transport Total-totalnya udah 473 ribu Abis itu kita jalan-jalan berkeliling mall Dan memutuskan buat makan malem di social garden Ini tuh grupnya Isma ya Aku udah lama gak ke social garden ya Makanannya tuh enak-enak Terus mocktailnya juga enak-enak Aku pesen salmon Itu aduh enak banget rasanya Biasanya ya kalo cafe ataupun resto Ismaya group Itu makanannya jarang ada yang gagal Biasanya ya Tapi balik lagi selera masing-masing sih Ini aku pake BLP lip gel yang sweet pea Ditimpa Pake rollover reaction dewdrop yang mimosa Udah beres makan Terus lanjut bayar ya kan Abis makan bayar kak Jangan lupa ya Terus aku ada reward kartu kredit gitu Aku pake Jadinya lumayan diskon 200 ribuan Jajan es krim Mumpung disensi yaudah sekalian aja deh Abis makan berat Beratnya jajan es krim fancy Aku mau yang small cup Toppingnya yang raspberry ya Jadi ternyata toppingnya itu bayar Kukira gratis Besok-besok aku gak pake topping lah es krimnya aja Bersih-bersih dan ini baru jam 9 Oh ini hari Sabtu Berarti drama yang lagi aku tonton ongoing Alchemy of souls Tayang episode barunya Akhirnya Ini aku minum air kelapa hijau by the way Hmm Sama tadi beli air putih Yuk kita skincare-an sambil ngobrol Aku udah double cleansing Udah beres Udah cuci muka Udah bersih-bersih Udah sikat gigi Ya Langsung lanjut pake toner Ini aku pake tonernya Jumiso Yang hyaluronic Tuh ini punya Oma by the way Tapi aku suka Jadi aku pake Sebenernya ini punya aku Tapi karena diminta sama Oma Jadi yaudah aku kasih ke Oma Setelah akhir tadi pas pulang Kita naik grab Itu Tujuh puluh tiga ribu Sebelumnya aku mau maskaran ini Punya nyafo skin Your skin day Ini yang vitamin C Hyaluronic acid Concentrate serum Lanjut Dulu jaman aku gadis ya Budgetku itu sama papap Malam minggu pokoknya gak lebih dari 200 ribu Dibudgetin Karena kita ya Ada kebutuhan-kebutuhan lain Yang harus dipenuhi juga kan ya Terus aku tadi pas makan sama papap Aku kayak wow Kita bingung Karena kebiasaan Papa ada yayin kan Ternyata ngedate berdua doang Gini gak seru Kalau gak ada yayin Jadi next kayaknya Daripada berdua Mendingan ajak yayin deh Seru Karena kita sambil main kan Ada bocah Si bocahnya minta ini itu Nah aku sama papap Orangnya lempeng-lempeng aja Gak sukain itu Jadi dateng Kita udah ngeliat toko-toko ini Itu udah masuk Ngeliat keluar Mau makan Makan beres Mau jajan Jajan es krim beres Mau kemana? Pulang Gak seru banget Sumpah Jadi total pengeluaran hari ini 1 juta sekian 1 juta 12 ribu sekian Wow Sejujurnya gak selalu kayak gini sih Karena kan gak selalu aku Malam mingguan sama papap Pertama itu Kedua aku juga jarang nyalon Karena nemenin yayin sekalian aja Gitu kan Apalagi makan yang kayak gitu Lebih seringnya sama temen-temenku sih Bukan sama papap Dan gak semahal itu juga Biasanya Ada masanya dulu Aku pas muda ya Gak bisa afford yang sekarang Gitu Ada masa-masa kayak Duh pengen deh Makan yang tempat yang agak Bagusan Tapi Sayang duitnya gak ada Jadi yaudah Makan yang semampunya aja Gitu Kemarin tuh aku juga Sempat denger Omongan gitu Dari beberapa temen-temenku Yang bilang Riri tuh kehidupannya Ternyata gak sehedon Influencer-influencer lainnya Ya well Iya sih aku orangnya perhitungan Menurutku ini pengeluaran hari ini Lumayan over budget gitu loh Di luar kebiasaanku Yang biasanya sama Yayin dan papap gitu Closing Tuh aku bakalan pake Sleeping masknya Something Intinya Berapa besar pun Berapa banyak pun Pengeluaran kalian In a day Yang penting Tidak melebihi Pendapatan Ataupun Pemasukan kalian Ya kan That's the point Tiap orang tuh Pengeluarannya Budgetnya tuh Bakalan beda-beda Karena kalo misalnya Besar pasak Daripada tiang Bahaya Beb Aduh kulitku udah enak banget Udah so plumpy Tuh Udah Siap untuk Malam minggu lanjutan Nonton Korean drama Intinya Dimanapun kalian berada Jangan lupa Untuk menikmati Waktu kalian Sesekali Gak apa-apa lah Ngedate ya Sama suami kalian Gitu ya Anak dititipin dulu Ke oma Opa Ke mbak Di rumah Sesekali Gak apa-apa sih Mungkin butuh Waktu berduaan Sama suami Ya kan Ada serunya juga Walaupun agak Krik-krik So makasih banyak Buat kalian yang udah Nonton video ini Dari awal sampai habis Semoga seru nontonnya Jangan lupa buat Tinggalin jejak Dengan klik like dan subscribe Channel youtube aku Udah Terus jangan lupa juga Untuk aktifin Bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jamet squad aku Yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again Thank you guys for watching And I'll see next time Bye Bye